Kayak suara Hani Dan tiba-tiba Tias itu dibikin kaget ketika mendengar ada suara Hani di luar rumah dan sedang berteriak-teriak Dan di depan rumah terlihat Bu Yuni dan juga Kobra yang berusaha menghalangi Hani untuk masuk ke dalam rumah Tetapi nampaknya Hani benar-benar sangat marah Hani terus berteriak memanggil-manggil Tias dan meminta Tias keluar Dan kalian bisa lihat bagaimana Kobra berusaha menghalangi Hani supaya jangan membuat keributan di tempat ini Tetapi Hani malah semakin heran dengan Kobra yang mencampuri urusan keluarganya Karena Hani geram banget sama Kobra dia pun langsung menginjak kakinya Kobra sampai Kobra kesakitan Hani mengatakan supaya Kobra jangan mencampuri urusan keluarganya Karena geram dan penasaran Hani pun bertanya siapa sih dia kok ikut-ikutan urusan ini Kemudian Kobra berkata kepada Hani kalau dirinya adalah orang yang bertugas melindungi Umi dan juga Tias orang yang dicintai Deanne Dan disini dia juga berkata kalau dirinya adalah omnya Deanne dan mengetahui itu tentu saja Hani kaget ya Karena sekian lama menikah dengan Deanne Hani benar-benar gak tahu kalau Deanne ini memiliki seorang om bahkan baru kali ini bertemu Tetapi kemudian Hani pun kembali amuk-amukan hingga membuat Tias yang ada di dalam kamar pun kepikiran Dan ketika Tias keluar kalian bisa lihat apa yang Hani lakukan Hani langsung menjambak-jambak rambut Tias penuh dengan emosi Dan Hani pun meluapkan kemarahannya dan mengatakan kalau Tias Tega memfitnah dirinya dan juga Mulan mengirim makanan beracun untuk Tias Dan tentu saja suasana pun jadi gak karu-karuannya terlihat Bu Yuni begitu sangat panik Sementara Tias membela diri dengan mengatakan kalau dia gak pernah memfitnah Hani dan Mulan Dan benar-benar ya Hani gak terima dirinya dibilang sudah mengirim makanan beracun itu untuk Tias Kemudian Tias pun berusaha menjelaskan ke Hani kalau dirinya gak pernah menuduh itu dia gak pernah memfitnah kepada Hani dan Mulan Tetapi kata-kata Hani semakin pedas dia mengatakan kalau Tias ini wajahnya aja yang lugu tetapi hatinya sangat busuk Mendengar itu pastinya disini Tias sakit hati Kemudian Bu Yuni berkata Hani kamu jangan berkata seperti itu kepada kakakmu Tentu saja Kobra kaget ya karena ternyata Hani adalah adiknya Tias Kemudian Hani pun meminta kepada Tias untuk melepaskan Dian dan Hani menunjukkan foto ketika dirinya dan Dian bubuk bareng Dan melihat foto itu tentu saja Kobra pun langsung geleng-geleng ternyata Dian gak sepolos yang dia kira waduh-waduh Dan disini Kobra juga belum tahu ya kalau foto itu hanyalah rekayasa Hani untuk menjebak Dian supaya gak menceraikan Hani Dan melihat foto yang ditunjukkan oleh Hani tentu saja Tias pun langsung patah hati Ya pastinya sakit banget ya rasanya Dan benar-benar luar biasa sakitnya Tias pun sampai meneteskan air mata dan gak bisa berkata-kata apa-apa lagi Kemudian Tias pun terdiam dan langsung masuk ke dalam rumah tanpa berkata-kata apa-apa Kemudian Bu Yuni pun mengikuti Tias Dan akhirnya tinggallah Hani dan juga Kobra yang berdua di luar rumah Kemudian Kobra meminta Hani untuk pulang saja Tapi Hani itu tetap aja ngotot pengen masuk ke dalam rumah Tetapi bersyukur ya Kobra terus menghalangi Dan benar-benar ya Kobra itu udah geram banget sama Hani Kemudian mengusir Hani meminta Hani untuk masuk ke dalam mobil dan segera pulang Dan disini Kobra tuh heran banget ya Kok bisa kelakuan antara Hani, Tias dan juga Bu Yuni beda banget ya Disini Hani itu benar-benar jauh beda Dan disini Kobra tahu banget kalau pasti hatinya Tias hancur banget setelah melihat foto yang ditunjukkan oleh Hani tadi Kemudian Erwin Kobra pun berusaha menghubungi Dian untuk mengabarkan perihal yang terjadi Tetapi sayangnya Dian udah tidur nyenyak Dan benar-benar suara telpon dari Erwin gak terdengar oleh Dian Karena Dian sepertinya begitu sangat lelah seharian Tidak mau olor Tidak ada hal disini Erwin itu mau mengabarkan berita yang sangat serius ini Tetapi ternyata Dian sudah tidur nyenyak Dan tentu saja sekarang ini Kobra itu kebingungan ya harus bagaimana Dan nampaknya Kobra akan terus menjaga Tias dan juga Umi di luar rumah Nah tentunya kalian pasti makin penasaran kan dan pastinya geram banget dengan apa yang Hani lakukan Tetapi juga pastinya geram ya sama si Tias yang selalu saja menyembunyikan perasaan cintanya kepada Dian Dan setelah melihat foto itu tentu saja hati Tias begitu sangat hancur banget ya Hancur banget hati Tias sampai bagaikan tersayat-sayat Nah tentunya kalian pasti makin penasaran kan dengan kelanjutan Naik Ranjang Simak kelanjutannya hanya di SCTV dan jangan lupa terus dukung Google Coba Terima kasih ya buat kalian yang sudah selalu setia dan jangan lupa nantikan video selanjutnya Terima kasih dan bye-bye